Sudah lepas 5 pemain, Persija disebut minta syarat untuk kirim 4 nama lainnya ke Timnas Indonesia 20. Persija Jakarta telah melepas 5 pemainnya ke Timnas Indonesia 20. Namun, tim berjuluk Macan Kemeyeron itu disebut meminta syarat sebelum mengirimkan 4 nama lainnya. Pelatih Timnas Indonesia 20, Sintayong memanggil 30 pemain untuk TC di Jakarta pada 1 hingga 28 Februari 2023 sebagai persiapan PLA CO20 2023. Persija menjadi tim dengan personel terbanyak yang diminta Timnas Indonesia 20. 9 personel Macan Kemeyeron dipercaya Sintayong. 5 pemain Persija yang telah bergabung dengan Timnas Indonesia 20 adalah Reza Aditya, Ginancar Wahyu, Franky Misa, Ahmad Maulana, dan Barnabas Sober. Sementara Macan Kemeyeron masih menahan 4 nama lainnya ke Timnas Indonesia 20, yaitu Muhammad Ferrari, Alvri Antoniko, Doni Tripamongkas, dan Cahaya Supriyadi. Diskusi Virtual Persija telah berdiskusi secara virtual dengan Timnas Indonesia 20 terkait polemik pemanggilan pemainnya yang sempat berujung saling sindir antara pelatih Thomas Doll dengan Sintayong. Dalam pertemuan secara virtual pada selasa 7 Februari 2023 itu, Persija diwakili oleh Thomas Doll dan wakil presiden klub, Ganesa Putra. Adapun Timnas Indonesia 20 mendelegasikan asisten coach Sintayong, yaitu Nova Arianto. Hasil pertemuan itu sudah disampaikan kepada saya, dan ada beberapa hal teknis yang harus diputuskan Tim Kepelatihan Timnas Indonesia 20. Ibu Direktur Teknik PSSI Indra Safri Persija akan melepas, mungkin ada beberapa persyaratan. Saya belum pelajari apa yang diinginkan oleh Persija. Perlu ada diskusi lanjutan sepertinya? Saya sebagai Direktur Teknik PSSI sudah memfasilitasi pertemuan kedua pelatih. Ucap Indra Safri Ketentuan Persija Lepas Cahaya Supriyadi Sementara itu, Sintayong mengungkapkan ketentuan dari Persija untuk merelelakan kipernya Cahaya Supriyadi ke Timnas Indonesia 20. Ada beberapa opsi yang kami dan Persija berikan, tapi memang ada satu masalah dari Persija. Mereka minta Cahaya dilepas ke Timnas Indonesia 20 ketika hamin satu pertandingan. Ungkap Sintayong Kami bisa mengerti karena kiper nomor 2 di Persija itu tidak ada. Oke, itu saya setujui. Apalagi sebentar lagi ada turnamen mini di Jakarta. Tapi sampai saat ini, Persija belum melepas pemain ke Timnas Indonesia 20. Jadi saya kurang mengerti mengapa dan sedikit kecewa dengan situasi ini. Ucapnya Ini ramalan Joss Mourinho yang terbukti terjadi di Timnas Indonesia. Pelatih AS Roma, Joss Mourinho pernah mengomentari kualitas pemain Timnas Indonesia. Menurut Mourinho, pemain Timnas Indonesia harus bermain dengan penuh semangat dan bangga jika mau tampil baik dan ternyata ucapan The Special One ini kini terbukti. Timnas Indonesia Suan Sintayong mulai memperlihatkan taringnya karena daya juang para pemain. Terbukti, dengan keberhasilan Sintayong meloloskan skuad Garuda ke Piala Asia 2023. Lalu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 berkat daya juang Marcelin Ferdinand dan kawan-kawan. Secara skill, para penggawa Timnas Indonesia memang tak begitu hebat ketimbang para lawan-lawan. Akan tetapi, semangat dan kebanggaan membela Garuda di dada membuat Timnas Indonesia berhasil tampil apik dalam beberapa laga terakhir. Tim sekelas kerusau yang secara ranking berada di posisi 100 besar saja pernah dikalahkan Timnas Indonesia dua kali pada September 2022. Tampaknya, apa yang dikatakan Mourinho tentang Timnas Indonesia benar-benar ampuh. Sebagai pelatih kelas dunia, Mourinho mengetahui betul apa yang diperlukan Timnas Indonesia agar bisa bermain baik. Pernyataan Mourinho tentang Timnas Indonesia itu diucapkannya pada 2013 silam. Pada saat itu, Mourinho yang masih menjadi pelatih Chelsea sengaja ke tanah air untuk bermain melawan Timnas Indonesia All Star. Dalam momen tersebut, Mourinho melihat kemampuan dari para penggawa Timnas Indonesia All Star. Ia pun menilai, para pemain Timnas Indonesia harus memiliki semangat yang tinggi jika memang tak memiliki banyak pemain yang mempunyai potensi spesial. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Ucap Josh Mourinho selepas laga Chelsea versus Indonesia All Star. Perbedaan kekuatan kedua tim pun terlihat jelas di laga tersebut, di mana Indonesia All Star terbantai 1-8 dari Chelsea di laga tersebut. Prediksi line-up Timnas Indonesia All Star di SEA Games 2023 Witton Suleman dan Egy melaruh Fikri jadi andalan. SEA Games 2023 rencananya akan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Timnas Indonesia U23 tak akan dipimpin oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu akan fokus menangani Indonesia U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Sebagai gantinya, Indonesia U23 akan dipimpin Indra Safri. Juru taktik berusia 60 tahun itu memiliki banyak pengalaman untuk menangani Timnas usia muda. Namun, misi Indonesia U23 untuk mendapatkan hasil bagus di SEA Games 2023 bakal mendapat kendala. Pasalnya, Pesta Olahraga Negara-Negara di Asia Tenggara ke-32 itu menerapkan aturan baru. Dalam aturan baru itu, setiap tim tidak bisa menurunkan semua pemain senior untuk berlaga di SEA Games 2023. Setiap tim pesertanya diperbolehkan mendaftarkan pemain berusia 22 tahun yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Selain itu, semua peserta juga hanya bisa menggunakan 2 pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Tentunya, aturan ini membuat Indra Safri harus berpikir keras untuk memilih pemain yang sesuai dengan kriteria aturan itu. Dia harus menentukan starting line-up yang tepat. Artinya, ada kemungkinan Indra Safri menggunakan formasi 4-3-3 ketika Indonesia U23 bertanding. Muhammad Riyandi diperkirakan menjadi penjaga gawang utama Indonesia U23 di SEA Games 2023. Penampilan apiknya bersama Persis Solo di Liga 1 2022-2023 layak membuat pemain berusia 23 tahun itu membela Garuda Muda. Riyandi diperdiksi bakal mendapatkan penjagaan dari 4 back yakni Rizkirido, Alvendra Dewanga, Bayu Fikri, dan Pratapa Arhan. Meski masih berusia 21 tahun, keempat pemain bertahan itu memiliki pengalaman tampil bersama timnas Indonesia baik senior maupun junior. Untuk lini tengah, ada potensi ditempati 3 gelenteng andalan, yakni Witan Suleman, Egy Maluna Fikri, dan Pekamputra. Sementara Ramadhan Saranta, Irfan Johari, dan Dimas Rajat menjadi andalan Indonesia U23 dalam urusan mencetak go. Aturan sepak bola putera di SEA Games 2023 diubah lagi. Pilihan pemain timnas Indonesia kian terbatas. Kamboja selaku tuan rumah SEA Games 2023 mengubah aturan untuk cabang sepak bola putera yang cukup merugikan tim-tim peserta termasuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal berlagak di SEA Games 2023 yang rencananya bakal dimulai pada 29 April mendatang. Untuk edisi ke-32 kali ini, besta olahraga se-Asia Tenggara itu bakal dihelat di Pond Pem, Kamboja. Dilansir Superbowl.id dari SoedotVN, pihak penyelenggarasi Games 2023 telah mengumumkan aturan baru untuk cabang olahraga sepak bola putera. Ada pun aturan baru yang akan diterapkan adalah mengenai usia partisipasi pemain dalam cabang tersebut. Setiap tim peserta hanya diperbolehkan menggunakan pemain U22 yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Di samping itu, setiap tim juga hanya bisa menggunakan dua pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Ini berbeda dengan aturan yang diterapkan pada ajang SEA Games edisi sebelumnya di Hanoi, Vietnam. Pada edisi 2021 lalu, Vietnam selaku tuan rumah menerapkan usia U23 untuk sepak bola putera di SEA Games ke-31. Namun aturan U22 pada tahun ini serupa dengan edisi 2019 yang berlangsung di Manila, Filipina. Dengan aturan baru ini, pelatih timnas Indonesia tentu harus memotor otak karena pilihan pemain kian terbatas. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Indra Safri untuk menukangi timnas Indonesia di SEA Games 2023. Indra Safri dipilih oleh Sintayong bakal fokus menjadi jurutaktik timnas U20 Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang, tiga hari setelah SEA Games 2023. Ini bukan kali pertama pelia yang kini menjabat sebagai direktur teknik PSSI itu untuk menukangi timnas Indonesia di SEA Games. Pada SEA Games 2019 lalu, Indra Safri merupakan pelatih timnas Indonesia ke latihan merah putih meraih medali perak. Saat itu Indra Safri dan arkanak asunya ditekuk Vietnam dengan skor telak 0-3 di partai final. Adapun SEA Games edisi terakhir, timnas Indonesia hanya mampu menyambat medali perugun di bawah asuan Sintayong. Sejauh ini, timnas Indonesia baru meraih dua medali emas di ajang SEA Games masing-masing pada 1987 dan 1991. Setelah itu prestasi terbaik timnas Indonesia hanya menjadi runner-up sebanyak 4 kali pada 1997, 2011, 2013, dan 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.